Hai pertama aku mau pakai untuk warna yang apa ya Oh ya untuk warna yang ini aja dulu ya ya bener-bener keluar guys kalian bisa lihat Hai ini warna silver aku pakai aplikasinya pakai jari aja dia keluar keluar banget ya Hai nah kalian bisa lihat untuk hasilnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome to my channel Oke guys jadi di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk dari brand Madanji yang cukup dikenal dengan brand ambasadornya yaitu Gisela Anastasia dan untuk produknya ini adalah illusion Mondus Temptation Oke enggak usah berlama-lama lagi langsung aja kita ke reviewnya it tapi tunggu dulu untuk kalian yang belum subscribe kalian subscribe like dan komen serta aktifin tanda loncengnya supaya kalian dapat pemberitahun video-video terbaru dari aku Oke guys kita langsung aja ke packagingnya untuk packagingnya ini untuk desainnya dia itu eh apa ya kayak casual gitu ya dan eh dia itu ada logonya ya di sini ada logonya ji yaitu madang ji I lotion Mondus Temptation juga ada di sini ini untuk netonya adalah 10 gram dan ini aku pilih acidonya ini yang nomor 07 terus di packaging ini juga ada ingredients make contents manufactured by distribute by dan juga ini ada nomor bepom expired date batch terus nomor dan juga ada barcode nya jadi untuk produk ini bisa masuk ke daerah itu ya apa supermarket gitu ya jadi apa pasar ya gitu lah pasar-pasar modern gitu Oke langsung aja kita buka nah untuk casingnya ini ini casing atau packagingnya di dalam ini di sini di belakangnya ini juga ada ada ingredients make content sama petunjuknya kayak yang di kotaknya luar ini terus di sini juga ada sama seperti ini Oke langsung aja kita buka dan kita akan swatch ke tangan aku Oke kita akan sebutin di sini dia sudah tersedia aplikatornya jadi seperti ini aplikatornya kita udah dapat aplikator seperti ini terus di sini warnanya ada berapa satu 10 ya ini ada 10 warna dan untuk yang nomor 07 ini warnanya itu kayak ada warna ungu ada warna biru tua terus coklat-coklat dan ada warna silver juga dan juga ada putih di sini juga ada kacanya guys ada kaca di sini jadi kita bisa langsung aja pakai di sini Oke guys aku beli Sido ini di online shop yaitu shopee dan ini harganya kira-kira Rp20.000 sampai Rp21.000 akan cukup murah banget kan Oke langsung aja kita swatch dulu ke tangan kita ke pigmented ada pigmented gak dia warnanya kita cobain dulu dari warna yang putih ya dari warna putih kita cobain oke kita swatch dulu ke sini tangan ya Oke untuk warna putih kalian bisa lihat nggak ya untuk warna putih ini kalau menurut aku esedonya ini untuk pigmentednya sih pigmented tapi ini kayak powdery gitu ya padahal ini Oh iya Oh iya Oh iya tuh kalau yang putih ini agak powdery jadi warna seperti ini tapi dia warnanya tuh kayak saimer dia seperti ini nah oke kita lanjut aja ke warna ini krim ini krim-krimnya ini juga sama warna krimnya ini kayak putih enggak sih kayaknya ya ya untuk krimnya ini warnanya sama guys ini kayak powdery gitu tapi untuk hasilnya dia itu saimer cuman kalau dia dipakai kalau eh di kulit ini dia tuh pigmentnya kurang ya kalau menurut aku ya tapi dia powdery lanjut kita ke warna ungu warna ungu kita swapsin di sini oke guys kalau warna ungu kalian bisa lihat warna ungu ini dia warnanya cukup pigmented tapi dia nggak seberapa keluar ya aku juga nggak tahu ya mungkin ini kalau kita swatin di tangan kita itu akan hasilnya akan beda dari yang di mata nanti kita akan coba swatin juga di mata kita Oke lanjut yang seterusnya ini kalau yang ini warnanya tuh keren tapi dia juga kurang pigmented ya kalau menurut aku itu ya lanjut untuk berikutnya kalau menurut aku warnanya kurang-kurang banget ini jadi dia tuh kurang apa ya kurang nempel disini jadi kalau di mata itu harus mungkin harus pakai itu lapa base-eye base nah ini tuh warna biru tuanya warna biru tuanya dia nggak keluar seperti ini guys terus warna ini warna krimsennya warna krimsennya lebih bagus ya dia sendernya keluar bergumet ya terus yang ini Oh kalau yang krimsen agak merah ini tembaka ini dia keluar keluar guys dia bergumet ya terus yang coklat aku akan suatu coklat 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 seperti ini terus yang eh abu-abu wabu di atas saja wabu seperti ini guys Oke guys sekarang aku mau cobain eee eyeshadow nya ke mata aku apakah bener dia pigmented atau enggak eh kita akan cobain pertama aku mau pakai untuk warna yang apa ya Oh ya Oh ya untuk warna yang ini aja dulu ya Oke pertama aku mau cobain untuk warna yang ini coklat krimsen ini sebentar aku akan dulu kasih kan dulu Oke guys sebelumnya ini aku nggak pakai apa-apa ya cuma pakai foundation aja aku akan cobain ke mata aku aku kasih ke lipatan mata aku ya Oh oke guys jadi kalau kita swatin atau kita pakai di kelapak mata kita eh langsung kita pakai di mata kita ini dia keluar warnanya pigmented banget dan dia nggak powdery sih menurut aku kalau powdery itu kan eh pasti ada kontak-kontak gitu di kode klip pojek kita dibawah sini tapi ini dia enggak dia enggak bagus Oke ini dia keluar banget warnanya Oke selanjutnya aku akan pakai untuk warna yang ini aja kita blend ya bener guys jadi sewaktu kita aplikasikan menggunakan aplikatornya di mata kita itu warnanya dia bener-bener dan pigmented jadi dia bener-bener keluar guys kalian bisa lihat oke selanjutnya kita akan pakai untuk warna yang terang aja ya untuk warna yang warna yang silver kita akan pakai warna silver untuk di bagian tengah mata aku kita akan pakaikan yang harus keputus kalau warna silver aku pakai aplikasinya pakai jari aja dia keluar keluar banget ya kalian bisa lihat untuk hasilnya seperti ini jadi untuk perbedaan diaplikasikan ke mata dan di swatch ke tangan itu beda banget guys jadi untuk kulit wajah dan kulit tangan kita itu berbeda untuk tingkat kelembapan itu juga berbeda jadi hasilnya pasti juga akan berbeda kalau menurut aku oke guys jadi ini untuk bagian kiri mata aku ini aku sudah pakai udah aku aplikasikan semua dan Oh untuk hasilnya ini menurut aku dia say mereng dida pigmented juga dan dia juga enggak powdery jadi untuk AC2 ini dengan harga Rp20.000 sampai Rp21.000 dia tergolong ini adalah ekonomis dengan hasil yang lumayan bagus oke untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya seperti ini bimbi bisa bimbi 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 t Oke guys, jadi itu dia video review dari aku Aku mau ingin untuk kalian lagi Untuk kalian yang belum subscribe Kalian subscribe, like dan komen Serta aktifin tanda loncengnya Supaya kalian dapat beritauan video-video terbaru dari aku Jumpa lagi di video aku selanjutnya Bye-bye